Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT Oke, di video kali ini saya akan coba jelaskan tutorial bagaimana cara menyimpan story whatsapp tanpa aplikasi di hp oppo Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali jangan lupa di subscribe dengan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama, kita buka pengelola file di hp oppo kita ya Lanjut, teman-teman pilih aja di penyimpanan ponsel yang ada di bawah Kemudian kita cari folder whatsappnya ya, supaya tidak makan banyak waktu Kita klik aja menu yang pencarian ini Kemudian kita klikkan aja kata whatsappnya Kalau sudah, nanti dia akan muncul ya Kita pilih aja whatsapp disini Kemudian kita pilih media Lanjut, teman-teman pilih aja status Dan untuk kalian yang mungkin folder statusnya tidak ada Kalian bisa masuk terlebih dahulu ke menu titik 2 yang ada di atas pojok kanan layarnya ini Kemudian kalian pilih pengaturan Dan disini untuk tampilkan file tersembunyi Silahkan kalian aktifkan terlebih dahulu ya Untuk yang belum aktif, kalian bisa aktifkan dengan menggeser tombolnya seperti ini Kalau sudah, kita bisa kembali Dan otomatis nanti-nantinya itu folder status akan terlihat ya Dan kalau sudah ada, disitu kita tinggal klik aja Dan disini nanti akan muncul semua status whatsapp yang ada di whatsapp kita Yang sudah kita lihat ya pastinya Dan untuk menyimpan ke penyimpanan galeri HP Oppo kita Caranya teman-teman tinggal pilih aja salah satu Kalau sudah kalian menentukan Kalian tinggal klik aja seperti ini Tahan agak lama Sampai muncul beberapa menu yang ada di bawah Dan disini teman-teman pilih aja pindahkan ya Kemudian teman-teman bisa langsung pilih media penyimpanannya ya Disini teman-teman bisa pilih foldernya Untuk itu disini saya akan coba pindahkan ke Android ini aja ya Kemudian saya akan masukkan di bagian media Lanjut disini teman-teman pilih aja pindahkan ke sini Selesai dan disini Foto ataupun status whatsappnya sudah berpindah ya Kita lihat disini Di penyimpanannya ya Dan teman-teman bisa lihat disini untuk Fotonya yang tadi saya coba pindahkan Dari status whatsapp Disini sudah ada di galeri penyimpanan hp saya Jadi caranya seperti itu ya Gampang banget ya Simpan story whatsapp tanpa aplikasi di hp oppo Agak mungkin cukup untuk tutorialnya Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya